Anda masih bersama saya Farah Puntasi seputar Bandung Raya Malam pemisah video sekelompok orang yang mengaku pendukung cagup dan cawagup Jawa Barat nomor urut 4, Deddy dan Deddy yang menggelar ritual meminta resu di goa di pantai selatan Garut viral di media sosial. Tim pemenanganan pasangan nomor 4 pun melaporkan dugaan kampanye hitam tersebut di bawah suju Jawa Barat. Sedangkan calon wakil gubernur Deddy Mulyadi membuka pintu maaf kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video bernada kampanye hitam tersebut. Inilah video yang belakangan viral di media sosial. Dalam video ini, sekelompok orang yang mengaku sebagai pendukung pasangan calon gubernur wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Miswar Deddy Mulyadi, mendatangi seorang dukun dan menggelar ritual di salah satu goa di pantai selatan Garut. Sejumlah prosesi dilakukan untuk mendapatkan restu penguasa pantai selatan Nyai Roro Kidul. Tang dukun membakar kemenyan serta menyediakan berbagai sesajen termasuk kepala kambing untuk dilarung ke lautan. Namun diketahui, video tersebut merupakan rekayasa yang bertujuan kampanye hitam terhadap pasangan Cagup-Cagup-Gup-Jabar nomor urut 4. Menurut Deddy Mulyadi, sang dukun di video merupakan dukun palsu yang sengaja disewa sekelompok orang pembuat video tersebut. Dukun palsu itu bernama Endang, seorang kakek warga pantai Jayantika, Bupatan Garut. Bahkan Endang mengaku tidak tahu menahu tujuan dibuatnya video tersebut. Ia hanya beraktifitas seperti dalam video sesuai arahan sekelompok orang yang menyuruhnya. Endang mengaku hanya berperan berpura-pura menjadi dukun dengan imbalan uang 200 ribu rupiah dan pakaian adat komplit dengan ikat kepala. Bahkan sebelum ritual, ia sengaja didandani bak seorang dukun. Endang menyebutkan sejumlah orang itu sengaja menginap di pantai Jayanti, serta mengaku sebagai warga Bandung. Seorang dukun di pantai Jayanti, serta mengaku sebagai warga Bandung, serta mengaku sebagai warga Bandung, serta mengaku sebagai warga Bandung, serta mengaku sebagai warga Bandung. Endang mengaku menyesal telah mengikuti keinginan sekelompok orang tersebut. Sementara itu, calon wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, membuka minta maaf kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video tersebut. Video tersebut sudah dilaporkan tim sukses Dedy-Dedy Ford Jabar ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawastu Jabar. Saya memaafkan saja, kasihan, orang polos dari kampung biasa tinggal di pinggir pantai, mungkin ada yang kasih 200 ribu, ya terima saja. Tidak apa-apa. Mungkin berkah juga bagi dia depan kepala kambing atau dimasak atau dilarung, saya nggak tahu. Saya sih nggak ada problem ya. Jangankan sama si kakek, sama yang membuat video itu pun saya memaafkan. Sama yang memposting pun saya memaafkan. Saya nggak ada apapun ya. Dan saya anggap ini adalah bagian pengujian kesabaran saya, jalan terjal menuju kemenangan itu biasanya. Dedy memastikan tidak akan berupaya hukum apapun yang menganggap serangan tersebut sebagai bumbu untuk menghadapi 27 Juni.